Awas ya mau muter dulu, awas ya One step back guys, one step back please Thank you Suhu panas jadi tantangan utama Formula E Jakarta 2023 Beberapa momen unik di Jakarta juga turut diunggah dalam Instagram para pabrikan Formula E Suhu panas jadi tantangan utama Formula E Jakarta 2023 Begini antisipasi pedog and logistic director Formula E Operation atau FIO Barry Mortimer Dia juga mengungkapkan, ada beberapa tantangan lainnya Seperti tikungan tajam dan lintasan lurus yang tak terlalu panjang Formula E akan kembali mampir ke Jakarta pada akhir pekan ini Nah seperti tahun lalu, kini ada dua balapan yang bakal digelar di sirkuit Ancol pada seri ke-10 dan 11 nanti Jika dibandingkan dengan Formula E Jakarta 2022 lalu Banyak pembalap yang mengeluhkan panasnya sirkuit Ancol yang berdekatan dengan pantai utara Jakarta Di tahun ini, suhu panas juga membakar trek sepanjang 2,4 km Termasuk pada hari ini, Rabu 31 Mei 2023 ketika FIO melakukan unboxing Gentry Mobil generasi terbaru yang digunakan di Formula E 2023 Suhu di trek saat acara tersebut berlangsung mencapai 38 derajat Celcius Barry Mortimer mengakui bahwa suhu panas menjadi tantangan terberat dalam Formula E Jakarta 2023 Selain itu, sirkuit Ancol pun memiliki tantangan tersendiri secara teknis Suhu itu akan jadi tantangan terberat bagi pembalap Lalu, sirkuit ini juga begitu teknis Ada banyak tikungan tajam dan lintasan lurus yang tidak terlalu panjang dan juga sedikit berbelok Aspal sirkuit juga tidak terlalu mulus Tetapi tantangan terbesarnya memang suhu Kata Barry kepada Awak Media, Rabu 31 Mei 2023 Barry menjelaskan bahwa antisipasi dari pihaknya adalah menjaga suhu baterai mobil sedingin mungkin Salah satunya adalah dengan menggunakan es batu dan juga memaksimalkan pendingin ruangan atau AC Panasnya cuaca Jakarta juga dirasakan tim dari MC Leran Formula E yang sudah berada di Jakarta Uniknya, mereka mengunggah sebuah meme dalam Instagramnya yang bergambarkan kartun smokebox yang meleleh dengan tulisan admin in Jakarta Kemudian menambahkan caption yang bertuliskan Kami merasakan panasnya sambil menuliskan emoji kepanasan Lantas, postingan tersebut dibanjari komentar oleh netizen Indo Nah hanya itu, mereka juga mengunggah beberapa foto yang mereka temui ketika di Jakarta Salah satu yang mereka unggah adalah bajai warna biru ketika melintasi di jalanan Jakarta Nah hanya itu, bapak-bapak penjual kerupuk di jalan pun juga turut diunggahnya dalam Instagram mereka Nah ketinggalan, gedung-gedung beserta Tugu Monas juga turut diunggah dalam Instagramnya Buku harian perjalanan Jakarta kau cukup ajaib, tulis dalam postingan tersebut Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini Untuk update berita selanjutnya ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!